Jika terpilih, Ganjar janji segera penjarakan koruptor. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji segera memenjarakan koruptor ke Lapas Nusa Kambangan setelah dilantik menjadi Presiden apabila terpilih. Hal ini disampaikan Ganjar saat berdialog dengan kalangan milenial dan generasi Z di Cilacap, kabupaten di mana Lapas itu berada. Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Tentu jadi prioritas. Saya tidak pakai ratusan hari. Kecuali kita diberikan kewenangan konstitusi untuk merubah semuanya. Kata Ganjar, selasa siang. Politikus PDIP ini berpendapat, pemenjaraan koruptor di Nusa Kambangan penting supaya memberikan efek jera dan tidak ada lagi praktik korupsi di Indonesia. Mudah-mudahan semua bisa punya integritas. Saat, diberikan amanah tidak dusta dan kemudian juga tidak pungli. Tidak korupsi dan tidak mencuri, kata Ganjar. Janji memenjarakan koruptor di Nusa Kambangan ini pernah diungkapkan Ganjar dalam debat pertama calon Presiden pada Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Lalu, untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan agar bisa efek jera bahwa ini tidak main-main, kata Ganjar ketika itu. Ganjar bilang, dalam pemberantasan korupsi, yang terpenting ialah penegakan hukum terhadap koruptor. Jika terpilih sebagai Presiden Ri selanjutnya, ia berjanji untuk memiskinkan koruptor. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengaku bakal merampungkan Undang-Undang Perampasan Aset tindak pidana yang kini prosesnya mandek di DPR. Maka, segera kita bereskan Undang-Undang Perampasan Aset, tuturnya. Selanjutnya, ia juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Ganjar bilang, Seorang pejabat harus memberikan contoh yang baik kebawahannya. Katanya, proses pembinaan karir harus berdasar pada sistem meritokrasi. Ini penting untuk mencegah terjadinya jual-beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Lanjutnya, Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!